Saudara Pusdiklat Anggar Mempawah secara rutin terus memberikan pembinaan kepada puluhan atlet cabang olahraga Anggar. Selain memberikan pembinaan, Pusdiklat Anggar Mempawah sekaligus memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para atlet Anggar di Kabupaten Mempawah. Pusdiklat Anggar Mempawah terus memberikan pembinaan dan pelatihan kepada puluhan atlet yang berlangsung di gedung Pusdiklat Anggar Mempawah. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan saat ini berupa latihan fisik dengan metode fisik umum, fisik Anggar hingga jogging untuk menjaga kondisi fisik para atlet agar tetap stabil. Pelatihan dan pembinaan kepada atlet cabang olahraga Anggar diberikan lima kali dalam seminggu. Dalam memberikan pelatihan kepada para atlet, terdapat beberapa kendala yang dirasakan para atlet seperti kapasitas gedung yang kurang memadai. Pelatih Pusdiklat Anggar Mempawah, Ferdiana mengatakan pihaknya selama ini terus memberikan pelatihan, baik fisik maupun taktik kepada para atlet dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan para atlet. Saat ini Pusdiklat Anggar Mempawah sedang mempersiapkan atlet terbaiknya seperti Meri Ananda dan Indah Nur Safarin untuk mengikuti sekelas SEA Games. Selain persiapan untuk sekelas SEA Games, Pusdiklat Anggar juga mempersiapkan atlet lainnya untuk mengikuti kejurda, perprof, dan kejurnas. Salah seorang atlet Pusdiklat Anggar Rifqi mengatakan sudah lama mengikuti proses pelatihan cabang olahraga Anggar. Pusdiklat Anggar Mempawah memiliki proses yang cukup panjang yang harus dilewati dalam perut. melatih anak membentuk atlet. Hasil dari proses panjang dalam memberikan pelatihan kepada atlet, Pusdiklat Anggar Mempawah banyak mendapatkan raihan prestasi baik di tingkat kabupaten, nasional hingga internasional.